Halo ko friends, untuk menentukan di mana fx sama dengan x tambah 5 dikali x min 1 berpangkat 2 turun, kita gunakan konsep turunan. Nah, disini dirumuskan jika f aksen x-nya kurang dari 0 untuk semua x yang berada pada interval i, maka fx-nya turun pada i. Nah, jadi disini kita akan tentukan terlebih dahulu f aksen x-nya kurang dari 0. Untuk menentukan fx yang berbentuk u dikali v, maka untuk f aksen x-nya itu sama dengan u aksen dikali v ditambah v aksen dikali u. Di mana u aksen dan v aksen itu merupakan turunan dari u dan v-nya. Nah, perhatikan soalnya, disini bisa kita misalkan u-nya itu sama dengan x tambah 5. Kemudian untuk v-nya itu sama dengan x min 1 berpangkat 2. Nah, untuk menentukan u aksen-nya kita gunakan rumus seperti ini. Misalkan kita punya fungsi, katakanlah ux itu sama dengan ax berpangkat n. Nah, jika u aksen-nya itu sama dengan konstan, katakanlah a, maka untuk u aksen x-nya itu sama dengan 0. Nah, perhatikan u-nya sama dengan x tambah 5. Jadi u aksen itu sama dengan turunan dari x dan turunan dari 5. Untuk turunan dari x kita gunakan sifat yang ini. Jadinya adalah 1 dikali x berpangkat 1 dikurang 1 ya. Ini kan berpangkat 1 x-nya. Kemudian ditambah, nah turunan dari 5 itu adalah 0 ya. Karena 5 itu merupakan konstan. Nah, kita gunakan sifat yang ini. Nah, jadi dari sini kita dapat hasilnya sama dengan 1. Nah, dikali x berpangkat 0 ditambah 0. Nah, kita dapat hasilnya sama dengan 1 dikali x pangkat 0 itu 1. Karena x pangkat 0 itu 1 ya. Jadi 1 dikali 1 ditambah 0, kita dapat 1. Nah, inilah u aksen-nya. Selanjutnya, untuk menentukan v aksen-nya, di sini kita gunakan aturan rentai. Yang mana jika kita punya vx itu sama dengan fungsi h komposisi g. Maka untuk v aksen x-nya itu sama dengan h aksen gx dikali g aksen x. Nah, perhatikan. Di sini kita bisa misalkan gx-nya itu sama dengan x-1. Jadi untuk v-nya itu sama dengan gx berpangkat 2. Nah, berdasarkan rumus yang ini, maka bisa kita tulis untuk v aksen-nya itu sama dengan turunan dari gx berpangkat 2. Nah, yaitu 2 dikali gx berpangkat 2 dikurang 1. Nah, dikali turunan dari gx-nya. Nah, gx-nya adalah x-1. Turunannya adalah turunan dari x itu 1, turunan dari min 1 itu 0 ya. Jadi kita dapat seperti ini. Jadi dari sini kita dapat sama dengan 2 dikali gx berpangkat 1 dikali 1 dikurang 0, 1. Jadi kita dapat sama dengan 2 gx. Nah, kita substitusi gx-nya, maka kita dapat 2 dikali x-1. Sama dengan 2x dikurang 2. Selanjutnya kita substitusi u aksen, v aksen, u dan v-nya ke rumus yang ini ya. Untuk mendapatkan f aksen x-nya. Jadi kita dapat f aksen x-nya itu sama dengan. Nah, u aksen dikali v. U aksennya 1 dikali v-nya x-1 berpangkat 2. Nah, ditambah v aksen dikali u. V aksennya 2x-2 ini dikali u. U-nya adalah x ditambah 5. Jadi dari sini bisa kita tulis sama dengan 1 dikali x-1 berpangkat 2. Kita dapat x-1 berpangkat 2. Nah, itu kita jabarkan. Jadinya adalah x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Nah, ditambah 2x-2 dikali x tambah 5. Kita dapat 2x kuadrat ditambah 10x dikurang 2x dikurang 10. Nah, selanjutnya ini kita sederhanakan. Jadi sama dengan x kuadrat ditambah 2x, 3x kuadrat. Nah, min 2x ditambah 10x dikurang 2x. Kita dapat plus 6x. 1 dikurang 10, kita dapat min 9. Nah, inilah f aksen x-nya. Selanjutnya kita tentukan nilai dari x yang membuat f aksen x-nya kurang dari 0. Oke? Nah, untuk f aksen x-nya kurang dari 0. Jadi kita dapat 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 9 kurang dari 0. Nah, ini coba kita sederhanakan dengan cara kita bagi 3 untuk setiap ruas. Karena 3 itu merupakan bilangan positif, maka tandanya tetap ya. Seperti itu. Jadi, 3x kuadrat dibagi 3, kita dapat x kuadrat. Nah, ditambah 6x dibagi 3, kita dapat 2x. Min 9 dibagi 3, kita dapat min 3. Ini kurang dari 0. Selanjutnya ini kita faktorkan. Nah, di sini kita dapat faktornya yaitu x ditambah 3 dikali x dikurang 1. Ini kurang dari 0. Jadi, kita dapat pembuat 0-nya yaitu x-nya sama dengan min 3 atau x-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita tentukan penyelesaiannya dengan cara kita gambarkan pada garis bilangan. Nah, di sini kita punya titiknya itu min 3. Bulatannya kosong karena tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Oke, kemudian di sini kita punya 1. Selanjutnya, untuk menentukan penyelesaiannya kita tentukan tanda dari setiap intervalnya. Nah, untuk menentukan tanda dari intervalnya kita pilih salah satu angka pada setiap interval. Kemudian kita substitusi ke sini. Nah, jadi yang pertama untuk interval min 3 sampai 1 di sini saya coba pilih ambil x-nya sama dengan 0. Nah, saya substitusi saya dapat 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 dikurang 3 sama dengan min 3. Artinya kita dapat hasilnya adalah negatif. Jadi, untuk interval min 3 sampai 1 ini menghasilkan hasil yang negatif. Selanjutnya, untuk interval di mana x-nya lebih dari 1 katakanlah saya pilih x-nya sama dengan 2. Nah, saya substitusi saya dapat 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikurang 3 sama dengan 4 ditambah 4 dikurang 3 sama dengan 5. Nah, di sini kita dapat hasilnya adalah positif. Nah, selanjutnya untuk daerah interval yang kurang dari min 3 katakanlah x-nya saya ambil itu sama dengan min 4. Nah, saya substitusi jadi min 4 berpangkat 2 ditambah 2 dikali min 4 kemudian dikurang 3 sama dengan 16 dikurang 8 dikurang 3 sama dengan 5. Nah, ini juga hasilnya positif. Jadi, di sini kita tandai hasilnya seperti ini. Nah, dari sini bisa kita lihat penyelesaiannya adalah yang negatif. karena yang diminta pertidaksamaannya itu yang kurang dari 0. Jadi, untuk f aksen x-nya kurang dari 0 dalam hal ini 3x kodrat ditambah 6x dikurang 9 kurang dari 0 kita dapat penyelesaiannya yaitu x-nya lebih dari min 3 dan kurang dari 1. ya, yang ini. Nah, dari sini bisa kita tuliskan f x-nya turun pada x yang lebih dari min 3 dan kurang dari 1. Oke, nah saya kira cukup untuk pertanyaan ini sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!